Welcome to Tech Tech Channel Jadi hari ini gue gak akan nge-review barang apa-apa Ya memang gak ada barang apa-apa juga Gue akan pengen coba nih Ngebahas soal sesuatu yang lagi cukup banyak diperbincangkan Yaitu flagship terbarunya Xiaomi Mungkin ada beberapa kalian yang udah denger Mungkin ada beberapa kalian yang belum denger Ya Xiaomi akan mengeluarkan flagship terbarunya Yaitu Mi 10 Oke banyak hal yang menarik disini Karena CEO nya Xiaomi Yaitu Lei Jun Dia bilang seperti ini Kalau kali ini nih Untuk yang pembuatan Mi 10 ini Saya atau dia nih si Lei Jun ini diminta Untuk tidak memperdulikan soal harga Tetapi soal kualitas produknya Wow Oke Yang selama ini nih gue ngerasain Mungkin buat kalian juga yang udah punya beberapa produk Xiaomi Yang udah punya handphone ya dan segala macemnya Yang terkenal dari Xiaomi itu adalah salah satunya adalah harga yang terjangkau Dan barangnya juga gak murahan bro Iya gak Dan sekarang Dia gak mau pentingin soal harga murah Tapi dia pengen ningkatin soal kualitas Pada saat dia mementingkan harga aja Kualitasnya tetap bagus dan bisa bersaing dengan yang lain Apalagi dia gak mementingkan soal harga Wow Dan gue yakin Xiaomi bakal bisa bersaing dengan Flagship-flagship brand smartphone lainnya gitu ya Oke Gue akan bahas sesuai dengan topik yang mau gue bawain Jadi apa aja fitur-fitur yang dipunyai sama Mi 10 ini Atau Mi 10 lah ya kalau bahasa Inggris gitu Oke Yang pertama dia mempunyai UFS 3.0 Singkatan dari UFS adalah Universal Flash Storage Oke jadi teknologi storage ini biasanya digunakan di smartphone Dan bahkan di kamera juga pake nih kayak kamera yang gue pake ini Dan kalau misalnya kita membandingkan UFS yang sebelumnya Yaitu adalah 2.1 Dibandingkan dengan UFS 3.0 Itu perbandingannya cukup jauh Oke kita gambarin aja Kecepatan membaca UFS 2.1 Itu 850 MB per detik Oke Sedangkan Yang UFS 3.0 Itu 2.100 MB per detik Atau 2,1 GB Itu jauh banget men Oke Dan ada juga yang bikin Itu dari Youtubenya Bentar Dari Youtubenya Tectonic Dia bikin sebuah perbandingan juga Yang udah pake UFS 3.0 Dan yang masih pake UFS 2.1 Itu perbandingannya banyak ya Dia bandingin pada saat dia lagi download game Pada saat dia ngebut gamenya Nyalain gamenya Dicontohin itu kan adalah PUBG Ada perbedaan yang cukup Lumayan gitu ya Dari segi kecepatan membukanya Kecepatan download Kecepatan transfernya Itu berasa banget gitu Salah satu handphone yang udah pake Kalo di salah satu video itu adalah OnePlus 7 Pro Bahkan S10 aja tuh Belum pake UFS 3.0 Yang kedua adalah LPDDR5 Oke Ini apalagi nih ya kan LPDDR5 itu adalah teknologi RAM Yang paling baru gitu ya Dan dia juga ngeklaim kalo udah pake ini Itu kecepatannya meningkat sebanyak 50% 50% tuh besar banget cuy Dan teknologi LPDDR5 ini Yang baru pake Ya ini tadi Mi 10 ini Dan saingannya Yaitu adalah Samsung S20 Yang juga sebentar lagi ini akan keluar nih Kayak kalo kita ngomongin soal rilisnya Sekarang ini kan tanggal 11 ya 11 Februari Dan kalo rilisnya Mi 10 itu kan sekitar Dia bilangnya sih 13 Februari Nggak salah Dan yang udah pasti kalo misalnya Kalian nonton video ini Itu mungkin udah keluar juga Atau mungkin beberapa kalender Pada punya Dan yang S20 ini Keluar hari ini sih katanya Jadi Ini kayaknya persaingannya cukup panas nih Mi 10 dan S20 Gue akan nantikan banget sih Review-review dari YouTuber lain ya Yang membandingkan antara dua handphone ini Oke yang ketiga masih dalam segi performance Yaitu Snapdragon 865 Oke Dan sekali lagi ini adalah Snapdragon Eh Dagon lagi Oke sekali lagi ini adalah Snapdragon tertinggi Saat ini By the way Tapi untuk Snapdragon 865 ini Nggak Nggak cuman Mi 10 doang nih Tahun-tahun ini akan banyak Handphone yang keluar Dengan Snapdragon 865 lagi So Ditunggu aja ya Handphone-handphonenya Gue udah sempet juga Lihat di beberapa berita Jadi akan cukup banyak banget Handphone-handphone ganas Yang bakal keluar di 2020 ini Oke yang ketiga Yaitu adalah Kameranya Masih sama Seperti Mi Note 10 Ya Dia pake Menggunakan 108 megapiksel Gede banget bosku Kalau secara kita ngomong 10 megapiksel gitu ya Belum soal sensor itu Ngede banget ya 108 ya Tetap 10 kali zoom Mungkin juga beberapa Handphone yang udah Flexi-flagship Udah menggunakan itu semua Dan soal kamera ini Adalah Fitur yang cukup dipamerkan Sama Vice President-nya Xiaomi Oke Dan dia bilang gini Guys What do you think About this video Shot on new Xiaomi phone Good stabilization Compared to Mi 9 Oke kalian bisa lihat sendiri Bagaimana videonya itu Berlangsung Oke mungkin Dan dia juga mau Compare sama Mi 9 Dan Ada beberapa stabilization Yang kayaknya Bakal jauh lebih bagus gitu ya Ya kalian nilai sendiri Gimana soal kameranya Kalau dibandingkan Dengan handphone-handphone lain Mungkin dari karakter Soal warna itu Mungkin akan berbeda gitu ya Tapi balik lagi Itu adalah selera Yang kelima Itu adalah jaringan Yang udah 5G Again Di tahun-tahun ini Akan banyak keluar Handphone 5G Walaupun Di Indonesia sendiri Belum Belum masuk 5G Dan gue yakin Pas masuk pun Masih Belum stabil Tapi ini merupakan Investasi yang sangat bagus ya Kalau misalnya kita udah punya Handphone yang punya 5G Kalaupun nanti 5G Udah siap Diluncurkan Dan udah memang udah stabil Handphone kita udah ready juga Iya kan Oke yang terakhir Itu dari layar Itu refresh rate-nya itu adalah 90Hz Yang bisa gue bilang adalah 90Hz ini di atas normal Di atas handphone normal Yang biasanya Kalau handphone normal itu adalah 60Hz Tapi ini adalah 90Hz Tapi memang Belum setinggi Handphone-handphone ROG Yang untuk game banget itu Itu dia bisa mencapai 120Hz Semakin tinggi refresh rate-nya Itu semakin mulus nanti akan Keluar gambarnya Kalau misalnya nih Kita mau Naikin buat buka menu Kiri kananin menu Itu berasa banget Kalau refresh rate-nya Misalnya 60 90 Atau 120 Berbeda banget Berasa banget Yang paling berasa sih Waktu itu gue Nge-review Ini ya iPad Pro ya iPad Pro itu Sampai 120Hz juga Dan itu bener-bener motionnya Enak banget gitu ya Dan gue yakin Untuk nonton Untuk main game Untuk bahkan Untuk kayak misalnya Kalau misalnya di iPad Pro Untuk nulis-nulis Segala macem Itu enak banget Oke Kalau misalnya memang Kita ngomongin soal Secara spek Kita lihat semuanya itu Udah luar biasa banget Dan gue yakin Buat main game Game apa Kekil Kekil Jadi Apalagi buat yang hal-hal lain Buat Social media juga Udah enak banget gitu kan Kamera udah bagus Semuanya Waduh Ini kalau udah punya ini Udah all in sih Dan yang kita bisa belum tau Adalah dari segi bahannya Dari segi kenyamanannya Pada saat dipegang Segala macem Ya kita tungguin Review-reviewnya aja Kalau yang itu Oke Sekian dari gue Itu adalah 6 fitur Yang kenapa Membuat Mi 10 itu Mahal gitu ya Dan apakah dari kalian Juga udah ada Yang memang Sudah mempersiapkan Uang kalian untuk Beli Mi 10 Boleh ditulis di komen Buat kalian yang suka dengan Cara bukan review sih Kali ini Yaitu membahas soal Fitur-fitur Dan tentang teknologi Kalian boleh banget Di subscribe Dan Kalau kalian suka dengan Berita-berita tentang teknologi Kalian juga bisa Di follow Instagram kita disini Thank you Udah nonton video ini Dari awal Sampai habis See you In the next review Or maybe news Another news Bye